Ini apaan? Bahu kaki, ini tuh kan. Bahu kaki. Kambuja kan lumayan, ini ya kaget lah kalau orang belum pernah minum ya. Ada yang sakit kuatnya bau pesing malah kan. Betul. Salah satu persetanya itu harus punya KTP Muslim. Hah? Masa sih? Iya. Ini gimana kalau kita owner-nya nggak Muslim. Karyawan saya juga kebetulan non-Muslim juga. Terus dia bilang, pinjem KTP temen aja pak. Ah, ngawur ah. Kita juga jamin ini bakteri kita masih hidup banget. Satu. Satu. Jadi kalau mau membuktikan gimana, ini dibiliin aja di ruangan ini dua hari. Ini meletus kaleng ini. Bodak. Sekarang, Anda mendengarkan The Spice Guide. Guys, kita kedatangan bintang tamu yang produknya adalah kefir ya? Iya. Oke, kefir. Kalau sebelum-sebelumnya kita bahas kombucha, sekarang kita bahas kefir. Kita mau tahu juga apa sih bedanya gitu ya. Selamat datang, Ko Adrian. Makasih udah datang ke sini. Terima kasih, terima kasih udah diundang ke sini. Ini warnanya seger-seger banget loh. Kayaknya gimana sih ini puarna beneran? Apa alami atau puarna? Puarna beneran. Jadi kita semua produk kita nggak pakai apa warna. Jadi memang salah satu yang kita unggulkan itu adalah warna kita. Jadi karena semua warna kita ini dari buah-buahan asli. Jadi kayak warna merah, ini kita dari rosella sama murbe. Ini warna kuning dari jeruk sama mangga. Ini hijau ini kita pakai chlorophyll. Kita ada yang warna ungu pakai bunga talang. Ada warna biru pakai blue spirulina. Oh, yang di belakang itu ya? Benar. Oh, itu blue spirulina. Blue spirulina. Jadi kita semua warnanya natural. Jadi sebenarnya warna natural ini kan adalah antioksidan. Jadi dia juga bagus untuk kesehatan. Jadi nggak cuma warna yang cantik, tapi juga bagus untuk kita juga. Oke. Gue manggilnya itu sebenarnya apa sih ini? Scientist atau biologist? Atau apa sebenarnya yang benar? Mungkin di kehidupan lama scientist ya? Sekarang jadi bisnis aja. Bisnis aja scientist. Kan lebih keren aja gitu kan? Dan Anda ini sudah PhD loh. Jadi kita tetap harus menghargai effort yang sudah ditempuh selama ini gitu kan? Jadi again, terima kasih banget udah ke sini. Gue penasaran deh sih. Kalau hijau tadi chlorophyll? Chlorophyll. Dari daun atau gimana? Kalau chlorophyll kita udah blisi chlorophyll jadi sih. Jadi kita tambahin aja. Oh gitu. Gue kira kayak daun suji misalkan. Belum. Kita belum coba. Yang lalu kita udah pernah mau coba pandan. Cuman pandan itu karena apa ya? Kalau difermentasi dia agak aneh baunya. Oh gitu. Keluar-keluar bau-baunya. Jadi memang nggak semua bahan alam enak kalau difermentasi. Memang bisa. Cuman ada yang keluarin bau-bau nggak enak. Jadi kayak semangka itu kita nggak bisa. Semangka nggak enak? Kelapa juga nggak enak. Oh jadi nggak semua buah bisa ya? Nggak semua buah bisa. Oke. Bisa ke fermentasi. Cuman nggak enak aja kita konsumsinya. Oke. Kebayang. Gue penasaran ceritanya sedikit ya tentang apa namanya. Kemarin tuh pas kita post katanya. Gue percayalah kalau produk yang ngeluarin seorang apa? Scientist udah PhD dari Australia gitu kan. Nah kita boleh pengen denger ceritanya nih. Itu gimana sih perjalanannya sampai mengambil pendidikan tersebut. Sebenarnya dari awal aku nggak pernah ada rencana untuk sampai S3 gitu. Jadi semuanya sebenarnya karena kebetulan aja sih. Jadi kebetulan S1 lulus farmasi. Yang lalu kita tuh bingung aku mau ngambil apotekar apa nggak gitu. Terus teman-teman pada ngambil semua. Jadi kayaknya satu angkatan tuh pada asal ngambil semua. Tapi aku mikir apotekar tuh mau kemana gitu loh. Ujung-ujungnya kalau nggak jadi kerja di industri biasa, jadi penjaga toko jadi apotek. Di apotek gitu kan. Terus kita mikir sama mama dulu mikir. Jadi kita mungkin harus S2 deh kali. Jadi kita nyoba apply S2, apply biotech gitu. Terus pas dapet skolarsip juga. Jadi masuk. Jadi dulu aku S2-nya di Kuala Lumpur. Oh ini beasiswa? Beasiswa. Oke keren. Terus? Jadi dari S2 biotech, eh kok interested banget dia jadi sama research gitu. Padahal dulu nggak terlalu gimana gitu. Jadi interested sama research. Terus dosenku S2, dosen pembebas S2 ini sangat-sangat suportif. Jadi dia orang yang baik banget, suportif dan dukung sampai S3. Jadi dia bilang, kalau lu mau apply S3, gue buatin surat rekomendasi gitu. Jadi ya dulu iseng-iseng aja yaudahlah. Ya udah ditawarin gitu loh, masa ditolak gitu. Jadi kita coba apply, eh keterima S3 di Australia gitu. Jadi berangkatlah ke Australia. Itu lebih full scholarship lagi. Kalau S2 cuma scholarship tuition fee, S3 aku gratis total sama dikasih biaya hidup juga tiap bulannya. Jadi anggap aja kayak kerja sebagai S3 gitu. Ini lu IQ berapa sih? Kayaknya pintar banget ya. Nggak ngapain. Sampai berasiswa terus gitu. Nggak sih, kebutuhan aja beruntung aja sih. Oke. Terus jadi waktu S3, bener-bener kan full 100% research itu baru disitu ketertarikan sama research itu bener-bener ini lah. Jadi kayak kepingin, jadi tujuanku dulu sebenarnya ambil sains field yaitu pingin make a better world lah. Jadi kayak kita mau kontribusilah ke dunia ini gitu. Jadi dari dulu researchku tuh selalu tentang biologi, kenapa? Karena papaku ini meninggal waktu aku S1. Jadi waktu aku belum lulus, udah meninggal lah. Itu karena diabetes dan infeksi. Jadi memang kalau lihat dari track recordku, researchku itu selalu antara dua itu. Oh, pantesan. Selalu infeksi sama diabetes. Jadi selalu fokusnya disitu. Ini gimana sih ceritanya anak yang mencintai orang tuanya apa gimana? Enggak sih karena lebih kayak, jangan sampai lah ada yang kejadian lagi kayak gitu. Oke. Andai kan dikasih waktu lebih ya. Bener. Jadi seharusnya tuh bisa, bisa. Kalau research kita udah bisa lebih maju dulu tuh kita bisa do something else gitu loh. Enggak cuman ngikutin apakah ada dokter gitu. Oh, right. Terus akhirnya S3 di ausi, terus pulang. Enggak, masih postdoc dulu. Jadi abis S3 ada postdoctoral. Jadi yang lalu belum lulus tuh S3, waktu lagi nulis-nulis skripsi kan, iseng-iseng apply buat kerjaan. Belum lulus S3 udah keterima lagi gitu. Kerja apa deh? Aku dulu kerjanya di hospital. Jadi di Brisbane ada yang namanya Matter Health. Jadi itu hospital untuk ibu dan anak biasanya umumnya. Tapi dia kerjasama sama University of Queensland. Oke. Jadi dia ada suatu research institute yang ternyata terbesar di belahan bumi selatan gitu. Di Brisbane gitu. Jadi aku udah kerja di situ 2 tahun. Nah, tapi lumayan capek juga ya. Jadi kayak dari S1 sampai S3 sampai kerja tuh gak ada breaknya. Jadi aku belum sempat nikmatin hidup lah, nikmatin masa muda belum lah. Jadi rencana ngambil setahun off dulu. Jadi yang lalu aku resign, aku pikir aku resign kayak dulu juga ambil jenuh gitu. Jadi resign 1 tahun, aku pingin jalan-jalan dulu sebenarnya. Jadi 2019 balik ke Indonesia. Tapi aku ngerencana dulu travel untuk 2020. Tapi kamu tahu apa yang terjadi kan dulu 2020, COVID-19 terjadi. Jadi akhirnya kejebak di Indonesia, gak bisa kemana-mana gitu. Dulu kita mikir COVID-19, yaudah lah COVID-19 paling cuma sebulan, dua bulan lah. Lockdown tuh gak bakal lama gitu. Ternyata manjang dua bulan jadi enam bulan, enam bulan jadi setahun, setahun jadi dua tahun gitu. Dan karena dulu, ya karena aku dulu berharap masih bisa traveling lah. Jadi kita gak apa-ngapain gitu, selama dua tahun gitu. Terus akhirnya dua tahun udah bosen juga, ngapain nih di rumah tuh cuma dua tahun gitu. Terus akhirnya kepikiran lah untuk mulai buat bisnis lah di Indonesia gitu. Dengan modal yang aku kumpulin selama aku jadi Australia, pingin buat bisnis. Terus dulu bingung mau cari partner siapa gitu. Terus pas kebetulan ngobrol sama sepupu gitu, dia juga kepengen buat bisnis gitu. Karena background sepupu ini kan dari teknik sipil, tapi dia bantu toko orang tua gitu. Jadi dia pengen buat sendiri, bikin jalan sendiri gitu. Jadi kita brainstorming gitu, apa yang mau kita buat gitu. Terus kita mikir, pertama dia ngasih ide, apa sih yang viral di Australia yang belum ada di sini gitu. Terus aku ingat waktu sebelum aku pulang tuh emang lagi viralnya banget minuman probiotik di Australia. Jadi kayak kombucha, kayak kefir itu udah dimana-mana. Jadi kayak supermarket shelf itu udah ada dedicated area untuk kefir, dedicated untuk kombucha. Jadi nggak kayak di sini kan cuma seksi kecil aja. Di sana tuh udah bener-bener banyak gitu. Dan aku dulu salah satu orang yang tertarik waktu di sana, waktu mereka viralnya pengen nyobain-nyobain gitu kan. Dan sempat beberapa kali juga kita buat di sana gitu. Aku buat beberapa batch kombucha sama beberapa batch kefir di sana. Tapi waktu balik ke Indo, kita nggak nemuin di sini yang lalu. Masih dikit banget lah pilihannya. Dan waktu kita coba, kan dia belum pernah coba aja. Sepuku ini belum pernah coba. Jadi waktu aku cobain dia, dia bilang, ini apaan? Buh kaki. Kombucha kan lumayan, ini ya kaget lah kalau orang belum pernah minum ya. Ada yang sakit kuatnya bau pesing malah kan. Betul, betul. Jadi kaget dia. Terus dia bilang, mana bisa ini kita jual di Indonesia gitu. Nggak akan dia mau. Jadi kita riset lagi, kita riset lagi. Terus ayahnya ketemu yang water kefir. Jadi sebenarnya aku dulu nggak pernah tahu ada water kefir. Jadi dulu kalau di Australia yang terkenal, meat kefir karena dia alternatifnya yogurt. Kalau kombucha kan alternatif minuman soda gitu ya. Terus setelah aku lihat lagi, ada water kefir. Coba deh beli gitu. Coba beli, itu coba, eh rasanya enak gitu. Di Indonesia itu belinya maksudnya? Di Indonesia belinya. Dulu ada yang jual bibitnya waktu dulu. Aku belinya di e-commerce gitu. Aku coba, eh enak. Terus pelajarin lagi kan. Jadi mirip kayak kombucha. Dia bisa difermentasi kedua dengan buah-buahan. Jadi setelah kita coba tambahin buah, lah enak banget ini. Udah kayak minuman soda gitu loh. Cuman ada visinya dan apa ya. Memang ada aroma tapenya sedikit. Tapi kalau dingin dia nggak kecium. Jadi dari situ kita kembangin. Kita awalnya kita coba-coba. Terus kita kepikiran, ini udah minuman sehat. Kenapa kita nggak buat tanpa gula juga sekalian gitu. Terus kita akhirnya mikir, alternatif gula apa? Kan banyak banget kan ya. Ada Stevia, ada Erythritol, ada Supralus, ada Saccharin. Tapi karena beganku dulu sainsnya. Jadi aku memilih alternatif gulanya juga berdasarkan sains. Jadi kayak Sakharin, Sukalus itu kan memang ada studinya, kalau konsumsi terlalu banyak, ada efek negatif gitu. Tapi Stevia itu yang nggak ada. Stevia nggak ada. Stevia nggak ada gitu. Jadi Stevia malah bagus untuk kesehatan. Jadi akhirnya kita pilih pakai Stevia. Kita coba dulu pakai Stevia. Kan Stevia ada aftertaste-nya. Itu kan ya ada aftertaste pahit. Kita coba beberapa batch. Lumayan kerasa awal-awalnya. Tapi begitu kita campur sama buah-buahan. Karena kita, ini kan mostly juga jus buah. Hilang rasa pahitnya itu. Jadi lumayan kemasking lah. Jadi kan ada rasa asemnya, ada rasa fermentasinya, ada visinya, itu Stevia nggak tahu terasa. Jadi dari situ baru gue deh terbentuk lah awalnya. Jadi main produk kita dari dulu itu selalu yang water kefir dulu. Tapi kita dulu memang masih awal kita bukanya kafe dulu di Debris, BSD. Terus dari kafe itu, kita sebenarnya jual water kefir sama mil kefir. Cuman karena mil kefir ini agak susah diterima mungkin ya. Karena dia asem banget. Mil kefir itu, jadi kita harus olah dulu ke bentuk yang lain. Jadi yang lalu kita jual dalam bentuk smoothies dan dalam bentuk snow ice. Snow ice itu kayak... Ini mil kefir ini. Mil kefir, benar. Mil kefir kita olah dalam bentuk smoothies dan snow ice. Jadi nggak terasa kalau itu kita konsumsi kefir. Jadi kalau smoothies ya terasa kayak kita campur yoghurt gitu, jadi ada asem-asemnya dikit. Bentar, bedanya kefir sama yoghurt apa nih? Buat yang nggak tahu. Jadi kalau yoghurt itu kan bakterinya biasanya cuma 2 macam. Biasanya Lactobacillus sama Bifidobacterium. Kalau kefirnya kita sampai 40 macam lebih bakterinya. 40 macam lebih. Oke. Dan prosesnya juga lebih... Nggak tergantung temperatur lah anggapannya. Jadi kalau yoghurt itu kita harus jaga temperaturnya agak hangat. Supaya fermentasinya bisa jadi. Kalau mil kefir itu suhu ruangan udah bisa. Jadi sama kayak kombucha juga gitu. Kefir kombucha itu kita di suhu ruangan fermentasinya jalan. Oke. Jadi nggak perlu ekipmen khusus lah. Cuman bersih aja lah hygiene. Of course harus dijaga. Oke lanjut lagi tuh ke kafe. Kafe-nya masih ada? Kafe-nya nggak. Jadi kita setahun doang sih. Lalu kita cuma nyoba. Terus kita mikir waktu kafe itu dulu... Karena kita agak jauh ya di BSD ya. Jadi mungkin agak... Market share-nya nggak terlalu dapet lah intinya. Bukannya rame ya perasaannya? Lumayan rame. Tapi kan orang Jakarta jarang banget mau ke BSD. Iya sih. Nggak rame-rame juga sih kayaknya. Tapi dulu lumayan rame. Jadi kita lumayan oke bisnisnya dulu. Cuman karena aku ngeliat-liat lagi kok... Maksudnya kita bisa lebih gede lagi gitu loh. Cuman dulu susah banget. Jadi akhirnya kita nyoba ini versi kaleng. Jadi kalau dulu di Debris kita kan jualnya versi kap. Yang bermaksud satu orang beli satu kap lah paling. Dan nggak bisa disimpan buat besok. Jadi kita selalu banyak problem dulu. Ada yang suka mau buat besok. Tapi gimana caranya? Karena kalau mereka beli ya udah digelasin. Besok sodanya either udah hilang atau cair kena es batunya gitu. Oke. Jadi terus kita berpikir. Gimana kalau kita udah repackin. Jadi udah di kalengin gitu. Terus kita tes pakai kaleng. Eh lebih oke. Terus kayak orang bisa beli banyak. Bisa kasih ke orang lain. Bisa jadi hampers. Jadi posibilitasnya lebih terbuka gitu lah. Sebentar. Ini kaleng apa plastik atau apa nih sebenarnya bahannya nih? Ketransparan soalnya kan? Bahannya PET jadi polyethylene. Kaleng. Ini tetap kaleng. Tetap kaleng disebutnya. Kalau yang atasnya kan iya tuh bahannya. Aluminium. Kalau ini PET. PET plastik PET. Kita dulu pilih ini juga karena ini bisa direcyckel. Really? 100% atau masih ada berapa persen? Kalau masa sih sekitar 70%. 75% bisa direcyckel. Karena PET udah banyak banget dipakai. Jadi infrastruktur untuk direcyckel PET itu lebih ada. Oke lanjut bro. Jadi tadi sampai yang ini ya. Jadi kita udah berubah jadi kaleng. Terus kita mikir operasional cost untuk kaleng itu lebih kecil. Karena kita gak perlu sewa tempat. Sewa tempat itu kan mahal ya. Jadi sewa tempat, sewa karyawan yang harus dari jam 10 pagi sampai 10 malam itu kan juga cukup gede costnya. Operasional costnya. Terus waktu kita ke kaleng, secara omset kita naik banyak, operasional turun banyak. Jadi akhirnya kita udah oke. Kita fokus ke ini dulu. Kita perkenalkan orang dulu. Karena dengan kaleng, kita bisa ngelainin orang lebih banyak. Jadi kan kita bisa kirim ke Jakarta dan semuanya pakai paksel. Sama hari, sangat murah gitu. Cuma 20 ribu berapa. Sedangkan kalau dulu orang harus ke PSD bayar tolnya aja udah berapa. Jadi awalnya gitu, sekarang kita jadi kemasan kaleng. Tapi mungkin suatu hari, kalau kita udah oke, kita mau lagi buka offline lagi. Oh gitu. Kenapa masih tetap kepikiran pengen offline? Ini kita juga sekarang susahnya adalah orang nyari kita di mana gitu. Itu lumayan susah. Jadi kita banyak banget yang nanya, Kak, mau beli di mana gitu. Oh jadi sekarang pure 100% online. Online tapi kita ada beberapa nitip juga. Marketplace, like Tokopedia kita ada. Jadi terus kita sekarang ada kayak di Pilates Studio. Karena kita kan target marketnya. Yang sehat-sehat dong. Yang sehat, bener. Jadi kita mau memperkenalkan dari yang situ. Jadi datang ke Pilates Studio tuh sama sama tempat gym beda ya? Beda, beda. Pilates alatnya beda. Kalau tempat gym bisa juga dong sebenarnya? Tempat gym bisa juga. Kita pernah mengekalkan tempat gym. Tapi dulu mungkin kita terlalu kecil ya. Nggak dilihat dulu. Jadi yang Pilates ini juga lucunya kita dapetnya dari IG Ads. Kita pernah pasang Instagram Ads, terus dikontak sama mereka. Kok menarik? Boleh nggak coba sampel? Jadi kita kirim sampel, ternyata mereka suka. Ini bilang, kita masukin, udah coba tester masuk. Oke banget jadi gitu. Tuh, again guys. IG Ads, dulu berapa sehari? Dulu. Pertama kita mulai 18 ribu. 18 ribu. Kemarin ada yang siapa tuh? Ica tuh. Dia 20 ribu, katanya belum nice. Benar, benar. Terus ini 18 ribu. Sekarang masih segitu budgetnya. Pertama kita lagi nggak nyalain sih. Kenapa? Karena... Bener, kualahan banget. Kita ini udah hampir sebulan back order banget. Jadi kita belum bisa buka IG Ads dulu. Karena tiap lagi kita buka, rame banget kan. Karena kita baru pindah juga dari rumah ke ruko. Jadi masih proses pindahan, produksi belum bisa kapasitas maksimal. Jadi hikmahnya adalah kapan pasang iklan, kapan berhenti ya? Kapan berhenti pasang iklan ketika udah nggak sanggup lagi. Benar, nggak sanggup. Ini kita kayak dari selen meminta aja, kita masih bilang, sorry kita nggak bisa ngirim minggu ini, minggu depan ya. Emang produksi sehari bisa berapa? Apa? Itungannya botol atau liter? Kalau kaleng ya. Kalau kaleng kita sehari sekitar 140 sampai 300. Oke. Yang bikin menahan jumlah produksi itu sebenarnya apa sih? Kalau dari kita itu infrastrukturnya aja sih sebenarnya. Karena ini kan kita perlu space yang cukup besar ya untuk fermentasi. Berapa lama untuk melakukan fermentasi seperti ini? Kalau water kefir ini cepat cuma 2 hari. Jadi kalau dibandingin kombucha yang seminggu-dua minggu, dia cuma 2 hari. Jadi sebenarnya 2 hari bikin jual, 2 hari jual. Apa gimana? Jadi 2 hari itu fermentasi pertamanya. Jadi untuk dapetin water kefirnya 2 hari. Terus waktu kita tambahin buahnya lagi, tambah 2 hari lagi. Kalau kombucha kan pake teh. Kalau kefir ini, water kefir pake apa? Pake gula aja, nggak pake tehnya. Jadi minus teh aja, simple aja. Jadi kalau kombucha, air, gula, sama teh, kita nggak pake tehnya. Cuma air sama gulanya aja. Tapi ada scoobinya? Ada scoobinya, tapi beda bentuknya. Apa bentuknya gimana? Jadi kalau scoobinya kombucha kan kayak lempengan gitu ya jambur gambang di atas. Kalau kita ke water kefir itu kayak kristal di bawah. Oh, beda ya? Beda. Itu pernah dicoba nggak? Rasanya gimana? Rasanya kayak makan, apa ya? Jadi kayak permen jeli yang keras. Permen jeli yang keras. Gue pernah dikasih scoobie sama mambuca. Mambuca. Buah nita. Jadi gue makan, itu kayak nata de coco. Iya, itu kalau kombucha. Kalau kefir lebih keras, dia lebih kayak kristal. Dia kayak apa ya, yang paling mirip. Tapi bisa dimakan? Bisa dimakan, bisa dimakan. Oke. Maulah, pengen nyobain ya. Boleh ya. Tapi itunya aja. Kristalannya aja. Kristalannya aja, penasaran gitu. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional. Dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Berarti sampai kafe itu sekarang lebih memilih untuk jualan kaleng seperti itu. Gue penasaran, lo katanya usaha sama sepupu. Full kalian berdua ngurusin ini atau kalian sebenarnya ada aktivitas yang lain? Sementara ini kita berdua full ngurusin ini. Karena ini masih baru banget, masih baby banget gitu. Jadi kita masih hands on banget di sini. Kalau bisnis sama sepupu gitu ada ributnya gak sih? Orangnya ada kayak di studio guys, dengerin nih. Lebih bukan karena sepupu ya, lebih karena dua orang, dua main yang berbeda lah. Jadi lebih satu, lebih kesini. Kalau aku sendiri memang lebih kreatif, lebih pingin nyoba ini, pingin nyoba ini. Jadi kalau aku sendirian, ini pasti gak cuma 12 varian. Pasti udah kayak 50 varian lebih kalau gak ada yang berhentiin gitu ya. Jadi dia yang berhentiin bilang, udah gak usah banyak-banyak. Mau produksi berapa banyak. Oke, jadi imbang nih ya. Jadi ini ngimbangin, jadi kayak gitu lah. Jadi lebih, bukan karena sepupu atau apa, tapi lebih karena dua main yang berbeda. Tapi untungnya sama sepupu juga, lebih ada trust-nya lah. Karena familial trust kan ya. Jadi kita ya udah saling percaya gitu. Bukan kayak orang gak dikenal yang kita tiba-tiba ketemu, tiba-tiba joinan kan, kita gak tau apa intensinya gitu. Kalau sepupu kan kita lebih percaya. Ya dari dulu mungkin udah main bareng, udah apa, kayak gitu. Jadi pas ini ya udah tau lah karakternya gimana. Bener, jadi udah tau karakternya. Tapi lo ngapain sih? Maksudnya gini. Yang dibutuhin tuh sebenernya dicari apa? Ncari co-founder itu. Uang pasti udah ada dong. Uang sebenernya, ya dulu kita berdua sih. Jadi kita patungan berdua. Tapi yang lebih aku perlukan dulu karena, aku udah lama gak di Indonesia. Dulu aku kan 9 tahun gak di Indonesia. Oke. Dan dia selama ini kan di Indonesia. Jadi lebih ngerti apa sih yang orang sini mau. Gitu loh. Oke. Makanya dari awal dulu kita tuh kepengen sebenernya, menyaingin minuman kekinian yang di mall-mall itu. Jadi. Apa tuh yang jus-jus itu? Atau yang mana nih? Milti lah. Milti Boba. Kayak. Jauh segmennya dong. Itu kan. Dulu awal kita mau nyerang itu loh. Gak sehat. Bener. Ini sehat. Tapi kita dulu waktu pandemi mikir, orang-orang kan udah mengurangin semua tuh. Sales minuman manis kan turun banget dulu. Oh gitu ya? Iya. Oke. Dan kita mikir, orang udah nyari minuman sehat gitu loh. Jadi makanya kita pikir, gimana sih kita buat minuman sehat supaya orang-orang ini mau. Makanya kita kan coba di debris. Di debris kita gak terlalu gembur-gembur di minuman sehat. Orang minum seger, enak. Oke. Jadi kayaknya kita dulu mau nyanginnya itu. Nah makanya ini pun kita juga kan rasa-rasanya lebih fun lah. Jadi lebih mudah diterima gitu. Anak-anak pun bakal suka. Jadi gak hanya target ibu-ibu sehat atau orang-orang tua yang mau hidup sehat aja. Kita mau target yang dari kecil gitu. Gue belum pernah coba jujur ya untuk water kefir. So ini bakal jadi pertama kali gue cobain gitu ya. Tapi ntar sabar. Bukan sekarang. Oke. Terus gue pernah saran, bioteknologi itu sebenarnya harusnya kerjanya ngapain sih sebenarnya? Bioteknologi itu gede banget masanya. Gak cuma satu perang. Jadi kan kayak yang kita apply sekarang ini bioteknologi di makanan, fermentasi. Kalau kita hospital, kayak dulu kan aku kerjanya di hospital. Itu kita apply bioteknologi untuk hospital. Jadi kayak gene terapi, gene editing gitu. Jadi kita ngubah DNA, kita cloning. itu kan ada aplikasi medisnya. Ada aplikasi. Nanti apa namanya, kayaknya kita butuh satu podcast khusus untuk ngebahas bioteknologi ya. Jadi kita akan coba podcast kali ini, kita akan coba sefokus mungkin untuk produknya ya. Oke, oke. Tapi boleh lah, kisih-kisih sedikit. Jadi baik itu. Nah ya ada untuk forensik juga ada kan DNA fingerprinting, tes DNA. Itu kan juga pakai teknik bioteknologi. Ada untuk environment juga kita biodiesel. Itu kan semuanya pakai teknologi dari biotek itu. Jadi banyak banget aplikasinya sebenarnya. Kebayang-kebayang. Gue ngertanya gini, apa bedanya prebiotik, probiotik, postbiotik? Oke. Apa bedanya? Jadi kalau probiotik itu minuman kita ini. Pro. Probiotik itu bakterinya, mikroorganismnya. Jadi yang bagus untuk pencernaan kita, kalau prebiotik itu makanannya. 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 Contohnya fiber, serat yang kita makan. Jadi dari sayur-sayuran, buah-buahan. Itu fibernya. Jadi dia, apa ya, membantu pertumbuhan si probiotik ini di usus kita. Jadi supaya dia bisa tumbuh baik, bisa menghasilkan metabolit yang aktif untuk tubuh kita juga. Jadi harus ada si prebiotiknya itu ya? Iya. Jadi makanya kita, kenapa harus makan sayur? Supaya bakteri usus kita ini happy ada makanannya. Jadi nggak bisa cuman prebiotik atau probiotik aja. Harus ada dua-duanya. Baru efektif. Kalau postbiotik? Postbiotik ini masih baru banget. Jadi postbiotik ini adalah hasil metabolit dari bakteri-bakteri ini. Jadi selama fermentasi kan mereka mengubah dari kayak tadi, dari gula, dia ubah jadi asam laktat, asam organik, lain-lainnya. Terus dia ngeluarin vitamin, enzim. Ini semua namanya postbiotik. Termasuk mayat dari probiotiknya ini sendiri. Mayatnya? Mayatnya. Jadi kan bakteri kan membelah diri kan ya? Betul. Tapi ada batasnya kan. Jadi ada batasnya dimana dia udah nggak bisa membelah lagi dia mati. Oh punya umur juga tuh bakteri ya? Ada, ada umurnya. Ya udah membelah-membelah dan terus-terusnya gitu. Bisa seterusnya tapi kan tergantung dari nutrien juga. Kalau nutriennya habis, kan kalau dia membelah terus berarti dia perlu nutrien tambah-tambah terus. Tapi nutrien kan nggak selamanya naik kan. Dan kalau kita kasih makan yaudah berarti batasnya segini. Begitu kamu sampai di sini ya habis itu dia mati. Oh ada umurnya juga sih bakteri itu. Oke, oke. Jadi waktu dia mati mayat-mayatnya pun itu juga bermanfaat bagi kita. Karena kan imun sistem kita itu 70% ada di pencernaan. Jadi mereka bisa ngenalin mayat-mayat bakteri ini terus dia bisa ngeluarin efek-efek. Bentar. Ini pertanyaan yang dari dulu serius. Gue dari dulu penasaran sama pertanyaan ini. Dan pas banget nyambung sekarang kita ketemu sama ahlinya. Bakteri kalau gimana ya? Anggaplah ada tikus jadi bangkai. Kan jadi ada bakteri makanan itu bangkai ya? Lah kalau bangkai bakteri yang konsumsi itu siapa? Atau yang apa ya sebutnya mendeger apa sih? Mengurai dia itu siapa? Sebenarnya bakteri hancur-hancur sendiri karena dia kecil banget memang bakterinya. Jadi memang ada yang namanya mayat bakteri kalau kita kadang melihat air itu masih kita kadang kelihatan untuk main bakteri. Mayatnya jasadnya gitu ya. Tapi lama-lama taruh-turuh sendiri karena ada ensam-ensam di dalam badannya sendiri. Jadi kan kayak kita dulu bejar sel kan banyak ensam untuk ngancurin barang-barang juga. Jadi kan kita banyak sampah-sampah dihancurin di dalam sel itu begitu mereka mati lepas. Jadi dia ngancurin diri sendiri. Oh bukan ada bakteri lain yang memakan bakteri yang sudah mati itu? Ada juga. Ada juga. Ada juga. Ada kayak sistem imun kita juga kan makan bakteri juga. Oh gitu. Kan ada yang namanya makrofages, ada yang monoside itu kan makan bakteri juga. Bangkai atau jasad si bakteri itu juga dimakan oleh tubuh kita. Iya. Dan itu jadi sesuatu yang bermanfaat. Ada yang bermanfaat ada yang enggak lah. Ada yang enggak. Oke. Jadi tergantung dari jenis bakterinya. Karena sebenarnya kalau kita lihat sel kalau dulu kan kita cuma dibilang sel itu bulat gitu aja ya. Ternyata sel itu enggak bulat gitu loh. Sebenarnya kalau kita lihat benar-benar pakai elektron mikroskop sel itu banyak banget reseptor di permukaannya. Jadi kayak protein-protein kayak duri-duri gitu lah anggapnya. Jadi itu reseptor tertentu kalau ketemu sama sel tertentu dia akan hasilin yang berbeda. Jadi ada yang menghasilkan inflamasi, ada yang malah nurun kan inflamasi gitu. Kompleks juga ya. Kompleks banget. Jadi immunology memang susah banget ya. Kayak kecoa itu kan kalau mati dimakan sama kecoa yang lain katanya gitu. Oh gitu ya? Kalau itu aku malah enggak tahu. Iya maksudnya kecoa mati kan jadi bangkai. Nah yang mengurai atau yang memakan bangkainya kecoa ya katanya kecoa juga gitu. Salah satunya maksudnya ya. Jadi bukan kanibal lah kalau udah mati baru dimakan gitu. Jadi mirip juga konsepnya mungkin dengan bakteri itu ya. jadi intinya si postbiotik adalah postbiotik jadi adalah metabolit yang dihasilkan selama fermentasi plus sisa mayatnya. Sisa mayatnya. Oke. Terus apa kaitannya si karena ini baru jujur ya baru-baru gue baru denger sih jujur sih. Bener-bener ini memang baru-baru banget baru-baru tahun terakhir ini baru mulai muncul penelitiannya lah. Tapi dari dulu sebenarnya udah ada istilah ini. Istilahnya pun kayaknya masih baru juga sih. Masih belum sampai 10 tahun kayaknya istilah postbiotik itu. Oke. Masih bener-bener field yang baru banget di touch sama sains gitu. Apa yang harus masyarakat secara umum gitu ya perhatikan mengenai postbiotik? Maksudnya begini kalau yang tadi awal kan yaudah dia konsumsi bakteri makan sayur selesai. Nah yang postbiotik ini apa yang harus dia perhatikan? Jadi postbiotik kan kadang orang tuh nanya emang kita minum kayak minuman gini emang berapa banyak sih yang bisa nyampe ke usus kita? Bentar. Ususnya yang dimana? Yang di bawah lambung atau yang sebelum lambung? Usus di bawah lambung dong. Di bawah lambung dulu ya. Kalau yang nyampe gak tuh ke usus? Gak semuanya akan nyampe ke sana pastinya. Bakal banyak yang mati di lambung kan. Asam lambung itu kan. Asam lambung. Karena itu memang fungsinya asam lambung untuk membunuh sebisa mungkin bakteri kan. Tapi tetap akan ada bakteri yang bisa lolos ke usus. Dan cukup sebenarnya cukup lumayan gede juga sih kalau dibandingin angkanya karena tiap ini kan triliunan bakteri. Jadi seenggaknya berapa juta itu bakal masuk gitu loh. Oh gitu. Orang kan selalu bertanya emang ya beneran efek gitu? Nah sebenarnya yang efek gak cuman dari bakterinya ketika bakteri masuk. Kayak tadi yang aku bilang jadi di liquidnya ini sebenarnya udah ada postbiotiknya kan? Karena kan bakterinya fermentasi. Dia udah menghasilkan asam organik banyak banget di dalam sini menghasilkan asam laktat vitamin, enzim ada di liquid ini. Dan ini yang juga bermanfaat untuk kita. Oh jadi disini tuh ada bakteri hidup dan ada bakteri yang sudah mati juga. Tentu kan ada yang sudah mati juga kan ya. Oke. Kebayang gak apaan. Dan yang mati itu jangan kita pikir tidak bermanfaat. Tapi itu juga bermanfaat. Bermanfaat. Wow. Sekarang saya membuktikan ternyata ada manfaatnya. Oke. Menarik-menarik. Gue baru tau banget ini postbiotik ternyata. Oke oke. Terus tadi jadi bagusan mana nih kombucha sama kefir? Water. Kefir water ya. Kalau bagusan mana ya. Bagusan mana susah sih sebenarnya karena mereka berdua sama-sama probiotik ya. Jadi bagus untuk pencenaan. Cuman mungkin dari selera lah. Kalau kombucha kan lebih asam ya. Lebih asam karena fermentasinya lebih panjang. Dan rasa dia tuh lebih kompleks karena ada tehnya. Jadi kayak rasanya lebih apa ya. Kalau penuh minum kombucha kan ada kering ada pahitnya, ada asamnya, ada aromanya gitu. Kalau water kefirnya lebih light. Lebih kayak air putih sebenernya. Oke. Enggak bro, lu jawabannya diplomatis banget. Enggak, enggak. Bagusan mana? Apa? Kombucha. Kita ngomongin secara health benefit lah. Anda kan seorang biologis loh, scientist lah. Bagusan mana secara kesehatan kombucha atau water kefir? Sama sih, bener-bener sama. Karena probiotik diudahnya probiotik. Cuman selera aja lah. Lebih suka yang lebih kompleks rasa atau lebih suka yang fruity gitu ya. Oke, oke. Terus, manfaat water kefir sendiri untuk kesehatan itu apa sebenarnya? Pertama, tentu saja tentang pencernaan ya. Karena ini semuanya probiotik kan bakteri untuk pencernaan. Jadi, banyak banget customer kita kayak yang susah BAB, itu minum ini bisa bantu lancar. Tapi enggak berarti kalau kita normal minum ini terus tiba-tiba lancar. Enggak. Jadi, hanya kalau ada ketidakseimbangan di usus kita, bakteri baik dan jahat itu dia bisa membantu. Terutama kayak kita habis minum antibiotik. Antibiotik itu kan ada yang broad spectrum ya. Jadi, dia membunuh mostly semua bakteri termasuk bakteri di pencernaan kita. Jadi, kalau kita minum antibiotik terlalu lama itu sering diare, sering mencet-mencet itu. Jadi, minum probiotik itu bisa membantu untuk mengembalikan keseimbangan lagi. Ini agak sensitif ya soal antibiotik nih. Gue pinta-nya juga sama ahlinya nih. Kalau antibiotik itu membunuh semua bakteri, berarti misalnya orang konsumsi antibiotik lagi seminggu ceritanya nih. Atau yang kayak TB itu kan bisa berapa? 6 bulan ya, Pak. Anak gue waktu itu kena TB umur berapa ya? Umur 5 tahun ya apa 4 tahun gue lupa. Udah kena TB, kasihan banget. Dia suruh minum obat itu sampai 10 bulan. Gitu ya. 10-9 bulan gue lupa gitu. Gue gak ngerti kenapa dokter nyuruhnya sampai segitu. Ini kan dia konsumsi antibiotik tiap hari. Artinya bakterinya mati semua di tubuh dia nih. tergantung antibiotiknya. Karena ada antibiotik yang broad spectrum, ada yang targeted. Jadi kan bakteri pun ada banyak kelasnya kan. Jadi ada antibiotik yang benar-benar target di satu, ada yang bisa semuanya jadi membunuh. Berarti antibiotik itu yang bagus itu yang targeted. Jadi kadang yang targeted itu lebih keras biasanya ya. Lebih efek sampingnya kadang lebih banyak juga. Tapi kan secara tadi membunuh semua bakteri itu, berarti logiknya harusnya yang targeted dong. Kalau logik itu iya benar yang targeted. Benar, tapi ternyata efek sampingnya lebih keras. Lebih keras juga. Nah kalau yang broad spectrum tadi membunuh semua bakteri. Harusnya membunuh semua bakteri ya gitu. Tapi kan ada bakteri yang bisa survive dari antibiotik. Nah sekarang gini, berarti percuma dong kalau gitu gue minum-minuman apa namanya nih? Probiotik ini. Probiotik ini. Karena kan gue minum tuh bakteri masuk, antibiotik mati lagi gitu. Logiknya gitu gak sih? Tapi kalau gak minum probiotik gak ada lagi yang ngisi. Jadi setiap kali kita minum antibiotik sebenarnya gak 100% eliminated kan. Tetap masih ada yang survive. Tapi dengan kita minum probiotik sambil konsumsi antibiotik itu kita bisa bantu terus seimbangin terus. Jadi gak sampai keluar efek sampingnya dari antibiotik itu. Jadi tetap butuh untuk ngisi gapnya itu ya? Benar. Berarti gini, kalau orang lagi pengobatan yang dia konsumsi antibiotik, misalnya minumnya malam hari nih, berarti minum si ini paginya gitu ya? Pagi boleh. Kalau dia malam abis itu minum ini langsung mati kali ya? Gimana sih logik berpikirnya gitu loh? Mungkin ada yang bakal mati gitu ya. Tapi kan kita tetap selalu berharap karena gak akan 100% mati, tetap akan ada yang masih ngisi. Jadi masih ada yang pasukan di dalam ini yang bisa menjaga gitu. Jadi kalau kita biarin aja kita minum antibiotik terus-terus lebih parah lagi kan ya. Jadi lebih mencegah sampai ke sana. Justru kalau gitu malah jadinya wajib ya. Orang yang konsumsi antibiotik khususnya wajib minum produk probiotik. Oke. Salah satunya ini si water kefir ini ya. Ini gak lagi promo nih ya. Boleh kok. Minum yang lain juga boleh. Iya, iya. Tapi emang bener kok. Gue percaya itu juga sih. Terus ini ada alkoholnya gitu gak sih? Kan fermentasi nih. Bener. Jadi semua produk fermentasi pasti akan ada alkoholnya. Cuman kan levelnya segimana tingginya. Berapa persen. Kayak kombucha itu kan bisa sampai 1 persen tuh. Karena kan fermentasinya 14 hari plus kalau tambah buah tambah seminggu lagi. 3 minggu. Kalau ini kita cuman total 4 hari doang. Maksimal tuh. Jadi kita memang ada alkoholnya tapi gak akan sampai enough untuk mengeluarkan kita jadi mabuk itu gak. Kira-kira di angka berapa tuh? Kalau menurut literatur ya dia harusnya di bawah 0,5. Di bawah 0,5 dan itu harusnya sih secara ini halal si jatohnya. Bener. Masih masuk halal. Gitu. Dan apa gak tau ya. Gue tipikal yang percaya gitu kan ya. Kalau misalkan ya kan gue minum ini bukan buat mabuk gitu. Bener. Bener kan intensinya beda kan. Bener gitu. Kalau kita intensi minum ini untuk mabuk itu baru. Iya, iya. Even biji pala aja itu kan katanya kalau banyak bisa bikin apa? Apasih ini toksik atau apa gitu di tubuh kita. Biji pala. Iya. Nah jadi sebagian ulama ini berdasarkan Islam gitu ya ada yang mengharamkan biji pala. Iya. Tapi di pemerintah mana gitu ya dibilang kalau misalkan di bawah sekian persen itu boleh dan untuk makanan untuk bumbu. Jadi untuk bumbu ya boleh. Kecuali lo biji pala lo makan satu biji lo mabuk ya itu lo baru salah kayak gitu. Kan sama kayak tape kan juga gitu kan. Contoh seperti itu. Jadi by the way udah sertifikat halal belum nih MUI? Itu lagi terkendala sama peraturan sebenernya. Apa masalahnya? Kan kombucha udah boleh sekarang. Bener. Tapi waktu yang lalu ya ini kan waktu aku datang ke expo gitu. Ada kan satu but tentang halal gitu. Terus salah satu persetanya itu harus punya KTP muslim. Hah? Masa sih? Iya. Yang lalu waktu aku nanya itu ada salah satu caranya KTP muslim. Terus aku tanya kan ini gimana kalau kita owner-nya nggak muslim. Karyawan saya juga kebetulan non muslim juga. Terus bilang pinjem KTP temen aja pak. Tapi kan maksudnya gimana ya? Kok maksudnya peraturannya dibuat. Itu lo kapan itu nanya begitu? Barusan kita baru akhir tahun lalu ah ngawur ah bener. Yang lalu kita di J-Expo pamerannya kita nanya jadi ada but halal salah satu syaratnya itu. Ini resmi maksudnya halal MUI ini. Apa agen ini janjangan? Wah itu kurang tau ya. Pokoknya dia jadi ada butnya bantu untuk memproseskan hal-hal untuk MKM gitu. Jadi salah satu syaratnya harusnya sudah KTP muslim. Harusnya nggak gitu. Coba nih temen-temen yang mungkin dari MUI atau dari pemerintah bisa tolong bantu jawab. Harusnya enggak. Jadi pengusaha yang non muslim pun selama dia mematuhi peraturan ini harusnya bisa. Contoh misalkan gini gue gue mau ngajuin kosher misalkan. Gue bukan Yahudi misalkan. Ya gue boleh dong masa nggak boleh yang penting gue mematuhi semua peraturan tersebut. Aku mikirnya juga gitu kan. Kita dulu udah mau masukin halal karena kita kan juga target market kita terutama di Kemang mungkin Jakarta Utara kita nggak terlalu ribut tentang halal. Tapi kan Kemang kan lumayan kan ya. Jadi memang kita yang lalu udah sempat mikir mau halalin aja. Tapi begitu kita ekspo nanya-nanya lah kok syaratnya harus begitu. Harusnya enggak. Jadi gini gue kasih tau ya saran gue lu abis ini daerah mana gitu ya ke Kecamatan langsung datang ke kantor Kecamatan. Di sana lu minta ketemu sama bagian PPK UKM atau Jack Prener namanya. Eh lu bukan Jakarta ya? Bukan Jakarta kita kan Surabaya. Apa? KTP ku Surabaya juga jadi nggak bisa Jack Prener. Oke nangkep-nangkep-nangkep. Diminjem KTP. Bener. Jadi ujung-ujungnya harus minjem KTP orang lain gitu. Kan jadi lucu ya ini bisnis kita sendiri kita nggak bisa ngurus gara-gara masalah-masalah. Tapi menurut gue sih nggak. Jadi lu coba nanti langsung aja sih kayaknya ke MUI bukan MUI ya BPJPH atau apa gitu namanya lu datang ke sana bilang aja mau ngurus harusnya nggak ada syarat seperti itu sih. Harusnya gue yakin seribu persen itu. Oke kita lanjut aja dan kita doakan semoga hal-halnya cepat keluar gitu. Tapi lu kenapa nggak mau ngurus KTP Jakarta? Kita baru pindah sini dua tahun. Baru pindah dua tahun ya? Baru pindah dua tahun. Oke. Karena kayaknya sih kalau di Jakarta lebih dipermudah ya? Kayaknya. Kayak Jack Prener tuh kan syaratnya harus KTP Jakarta juga. Iya betul. Itu sih dipermudah ya. Karena kita di sini juga masih nyewa rumah. kita belum punya rumah di sini. Jadi mau KTP sini juga alamatnya taruh alamat mana. Itu kan nggak bisa. Kalau water kefir ini bisa diminum untuk wanita yang hamil dan menyusui nggak? Sebenarnya kalau dilihat dari consider safe ya safe. Cuman of course ada lebih baik konsul ke dokter dulu lah sebelum konsumsi kayak probiotik-probiotik tambahan gini ya. Mungkin kalau yang kapsul mungkin lebih aman ya. Kalau begini kan kayak tadi masih ada alkoholnya. Meskipun alkoholnya rendah. Tetap masih ada alkoholnya. Jadi mungkin kalau ada yang lebih sensitif ke alkohol mungkin jangan. Tapi kan kecil tadi nggak ada masalah dong harusnya. Tetap ada aja orang yang respon loh. Oh walaupun kecil ya. Walaupun kecil. Apalagi kita Asian ini kan toleran terhadap alkoholnya lumayan rendah. Kadang mukanya langsung jadi merah kalau minum itu ada. Meskipun alkoholnya kecil banget tapi karena dia minum merah itu karena sangat sensitif sama alkohol. Jadi mungkin kalau ada ibu hamil ibu menyusui yang lagi memang ada sensitif alkohol mungkin dihindarin dulu. Selain water kefir ini good day punya produk apa lagi? Selain water kefir. Jadi dulu kita ada milk kefir juga. Milk kefir yang kita olah tadi aku bilang jadi smoothies sama snow ice. Terus kita sekarang juga memang masih jual milk kefir polosan. Jadi kalau orang mau minum milk kefir polosan ada. Terus kita mulai merambah ke probiotics. Jadi kan probiotiknya tadi yang bilang. Jadi kita mau merambah ke probiotics kita lalu pernah buat oat milk. Jadi kalau ke supermarket lihat tuh oat milk baca dulu ininya ingredients listnya. Kenapa? Selalu ditambah oil. hydrogenated oil atau oil apapun lah biasanya selalu ditambahin. Itu biar kalau dia pakai barista dia bisa foaming. Oh gitu. Jadi oat milk pada dasarnya kan gak ada foaming agentnya gitu. Jadi ditambahin oil sama mereka. Oh berarti yang ada tulisan apa edisi atau apa itu selalu ada tambahin oil. Lebih banyak mungkin. Bener. Oh gitu. Jadi aku dulu lihat itu ngapain sih namain oil. Oat milk tuh udah enak as it is gitu loh. Jadi kita buat sendiri dan lagi kalau lihat di supermarket tuh selalu ditambahin kayak pengental juga. Karena oat milk. Apa sih pengental tuh? Emulsifier ya? Bukan beda lagi. Kayak gom arab atau mungkin gitu. Kadang ditambahin gitu kan. Tickening agent. Jadi kita yang lalu buat gak pake itu. Jadi kita bener-bener oat milk memang kita naikin persennya lah. Jadi kalau yang di supermarket itu biasanya mungkin cuma 7 persen 10 persennya. Kita yang lalu tuh sampai 25 persen oat. Biar berasa ya. Biar berasa. Gak cuman kayak encer gitu. Bener. Jadi gak cuman berasa air. Jadi kita bener-bener berasa oat. Dan karena oat itu banyak banget serat yang bagus untuk pencernaan. Jadi kan ada beta glukan yang bisa bantu turunkan kolesterol dan serat-serat lainnya yang makanan membuat bakteri di usus kita gitu. Jadi yang lalu kita keluarkan tuh produk oat milk. Cuman karena oat milk itu self-life-nya sangat pendek. Bisa cuman mungkin 4 hari lah bertahan gitu. Jadi yang memang kita keluarinnya hanya di event-event aja yang lalu. Kalau kita ikut bazar kita keluarin itu. Kita gak nyetok secara banyak kalau itu. Susah soalnya. Ini yang riset semuanya siapa sih? Saya sendiri. Jadi bagi kerjaannya gimana sama sepupu nih? Biasanya aku bagian riset-riset ini ya fotografi, sosmed aku sendiri yang kerjain. Oh sepupu ngejain kayak finance-nya operasional kayak ngurus karyawannya dia yang ngerjain gitu. Guys kalian harus follow akun IG-nya. Apa akun IG-nya? At Good Divermentary. Enggak yang pribadi. Oh yang pribadi. At Adrian Gemiyarto. At Adrian. Itu dulu foto iseng-iseng aja sih dulu foto itu karena stress juga di lab dulu. Lalu stress di lab iseng-iseng tahun 2017 atau apa iseng-iseng beli kamera buat diri sendiri. Terus akhirnya suka. First camera apa mereknya? Nikon. Nikon? Sama ini Nikon semua loh ini. D340 dulu. Oke. Gue fans Nikon juga soalnya. Nikon semua disini. Selain Good Day ada bisnis lain gak? Selain ini? Masih belum sih. Masih belum. Good Day masih masih kecil masih banyak potensinya. Jadi instead of bikin bisnis lain aku sekarang lagi fokus untuk besarin Good Day dengan collab. Collab sama brand lain. Sama brand lain. Apa contoh? Boleh dispil gak ya nih? Boleh gak apa? Kita lagi in talk collaboration sama company namanya Collabit. Collabit itu dia memproduksi collagen dari Tuna. Jadi jadi dia basenya di Indonesia Timur. Jadi dari Tuna-Tuna itu bisa kulit Tuna dibuang. Begitu aja sama dia diolah menjadi collagen. Jadi kita mau kolaborasi dengan dia supaya masih kefir collagen. Jadi gak cuman bagus untuk pencenaan bagus juga untuk kulit. Karena kan memang target market kita ibu-ibu juga ya. Jadi ibu-ibu kan juga pengen kelihatan cantik lah. Jadi kita tambahin juga ntar disini. Oh gitu. Tapi kalau collab yang dengan brand lain as marketing gitu ada gak? Marketing belum ada. Belum ada ya. Berarti itu kayaknya mungkin lebih collab apa ya? Lebih ke ingredients-nya gitu ya? Iya. Bukan collab as brand sebenarnya. Dulu pernah kita collab sama temen saya sendiri sih. Waktu itu kita kenal dari event juga. Itu brand kosmetik. Jadi kita coba iseng-iseng buat sabun dari water kefir sampo dari milk kefir. Jadi jalan? Masih jalan? Enggak sih. Yang itu cuman limited aja. Jadi kita cuman buat Christmas season kalau masa 2023. Tapi kalau jalan gitu kenapa gak lanjut? Karena lumayan susah ternyata buatnya. Belum lagi izinnya ya? Izinnya benar. Benar. Bro, boleh coba ya? Boleh, boleh. Yang mana dulu nih? Rekomendasi dong? Kalau personally favoritku tuh yang merah ini. Ini Rossella, Murbi sama Blueberry. Oke, kita coba. Guys, sekarang saatnya kita cobain Good Day. Namanya Good Day ya? Jadi dulu memang plesetan tuh namanya tuh. Jadi kan kalau dibaca kan kita ada titik duanya Good U-nya ya? Kalau gak baca titik duanya kan jadinya God Day. God kan pencanaan gitu. Jadi memang kita plesetin dulu. Good Day. Kalau good, takutnya mirip sama mereknya nih, kopi. Guys, Good Day. Semoga harimu selalu baik. Kita cobain. Ini rasa Ini namanya Autumn Roche. Jadi dia Rossella Murbi Blueberry. 37 kalori. Terus klaimnya apa nih? No added sugar. No added sugar. Kita pakai dari manisnya, dari buah-buahannya. Jadi kan ini ada Murbi ada Blueberry-nya. Ada manis dari itu sama dari Stevia juga. Oh, pakai Stevia nih ya. Manisnya. Ada 40 lebih probiotik yang ada di sini. 40 strain ya jatuhnya ya. Ini dihitungin apa gimana? Itu kita berdasarkan literasi sih. Jadi literatur aja. Water kefir in general lebih dari 40 sampai 50 lah. Oh, jadi sebenarnya nggak fix 40 gitu ya? Nggak fix 4. Kan kalau beli yang kapsul-kapsul itu kan Bener, karena mereka kan lebih dihitungin ya. Jadi bener-bener ini. Oke, guys. Kita cobain ya. Bismillah. Baunya kita coba dulu. Ada aroma tapenya sedikit. Light loh ini. Light, bener. Iya, kalau kombucha. Kombucha kombucha. Begitu kan. Oke, kita coba ya. Ada visinya juga. Kalau yang apa sih ini bintik-bintiknya itu? Itu karbonasinya. Jadi itu dari fermentasinya. Jadi kita semua karbonasinya nggak pakai soda suntik ya kalau kayak diinjeksikan dengan CO2. Kita semua dari fermentasi. Oke, kita coba ya. Bismillah. Wah, parah sih. Enak banget. Baik kan dibanding kombucha dia nggak terlalu asem. Hampir nggak ada asemnya. Asem buahnya dapet. Oke, stevia-nya gue bisa identifikasi. Tapi ini tuh apa ya, kayak soft gitu loh masuk gitu. Enak banget. Jadi, memang ini lebih friendly lah. Lebih gampang minumnya. Jadi makanya anak-anak pun suka gitu. Wah, enak banget sih ini. Terima kasih. Komrat sudah berhasil membuat produk yang enak. Terima kasih. Guys, cobain ya. Good day. Kefir Pop. Kenapa disebut Kefir Pop? Karena dulu namanya Popken. Popken. Ini dulu kan namanya Popken. Jadi kita namanya udah Kefir Pop. Wah, enak loh ini loh. Beneran loh. Ini inggrisnya water, kefir, filter, water, water kefir, culture, cold press, fruit, juice. Oh, berarti juice-nya cold press. Semua kita cold press jadi in-house. Ini mesinnya kan nggak murah ya kalau cold press yang ini. Sebenarnya kita apa ya mesin di rumah sih? Masih pakai mesin cold press juice yang kecil-kecilan gitu. Oke, vitamin C, Stevia. Vitamin C-nya dimasukin atau? Vitamin C kita tambahin. Jadi kita tambahin ascorbic acid. Oke, nambah. Wow. Eh, gue lihat di web-nya apa di IG-nya gitu ya. Ada tulisannya itu 2 triliun bakteri. Ini dihitungin apa gimana? Kita ngitungin satu-satu tiap malam. Enggak lah. Jadi itu ekstrapolasi. Jadi dari literatur, banyak literatur yang ngomong sekitar 1 mili itu bisa mengandung sekitar sekitar 1 mili sampai 10 mili. Jadi kita ambil tengah-tengahnya. Jadi kita ekstrapolasi kalau ke 330 mili berarti mengandung sekitar-sekitu banyak bakterinya. Wah, enak sih ini. Akhirnya gue menemukan apa? Sesuatu yang berbeda dengan kombucha ya. Again, as variasi. Jadi kalau ingin kombucha ada, ingin ada water kefir ada gitu. Dan apa? Kalau untuk orang yang ada laktos intoleran ya, kayaknya kalau yang milkefir tadi kan dia nggak bisa ya? Nggak bisa, benar. Sebenarnya milkefir itu laktosnya juga udah dimakan sama bakterinya. Cuma selalu ada left-offernya kan ya. Jadi mungkin nggak terlalu aman untuk kalau yang laktos intoleran parah. Tapi kalau yang ini aman gitu. Jadi alternatif untuk yang nggak bisa makan yoghurt, nggak bisa minum milkefir, bisa water kefir atau kombucha. Oke. Guys, cobain ya. Good Day. Itu kalau mau beli di mana? Di online, Tokopedia kita. Apa namanya? Good Day Firmenteri. Good Day juga. Good Day Firmenteri. Atau kalau di Jakarta, kita ada di Pilates Ribar di semua Jakarta kita ada. Pilates apa? Pilates Ribar. Itu ada banyak cabang. Ya, dia ada delapan cabang di Jakarta. Gue langsung ini loh, minum langsung langsung terap gitu. Berarti kalau orang yang lagi heartburn gitu kayaknya bagus ya? Ini lebih aman untuk orang yang GERD sebenarnya. Jadi karena dia nggak se-asem kombucha, memang banyak banget customer kita yang GERD kan ya. Jadi waktu minum kombucha mereka GERD-nya itu malah naik. Padahal kan sebenarnya harusnya probiotik ini nurunin GERD ya, bisa supres GERD supaya simptomnya nggak keluar. Tapi kadang orang minum kombucha karena terlalu asem itu naik langsung. Tapi begitu mereka coba punya kita aman gitu. Jadi malah GERD-nya lebih terjaga. Jadi habis itu mereka makan gorengan atau makan apa nggak naik gitu. Jadi udah banyak banget kita dapet testimoni dari customer yang kayak gitu. Oke, oke. Ini sebotol berapa harganya? Sebotol kita semua sama. Harganya kalau di Tokopedia atau di Resela kita 32 ribu. 32 ribu. Di Shopee ada? Di Shopee belum ada. Shopee nggak ada karena dia nggak bisa paksel. Kita hanya bisa kirim pakai paksel atau grab same day atau instant. Shopee dengerin ya tambahin paksel biar pengusaha-pengusaha yang butuh paksel tuh bisa. Sebenarnya jujur aja kita pernah coba beli kompetitor ya yang kirimnya nggak pakai paksel. Sampai kaki itu jadi alkohol. Oke. Jadi kita nggak mau kayak gitu. Kita mau aman jadi kita pakai paksel. TikTok juga nggak ada paksel kayaknya ya? Kita belum sampai TikTok sih. kayaknya nggak ada paksel juga ya? Kayaknya. Jadi ya banyak banget pengusaha yang nggak bisa masuk ke Shopee dan TikTok jatohnya. Karena nggak ada paksel kita bener-bener perlu yang cold delivery gitu. Oke. Makanya juannya di Tokped dan tadi yang Pilates itu ya. Oke. Tapi ada WA mungkin bisa dicapit. Bisa, bisa. Ke WA juga. Oke. Good Day Fermentari tadi IG-nya nanti ada WA-nya di situ ya. Nanti kita masukin di deskripsi ya. Ini kata lebih dari 40 strain. Berarti lebih bagus dong lebih bagus itu again Depan. Itu dia berapa? Kayaknya 2, 4, 1 Lactobacillus Sirotastrin kan. Ini lebih banyak? Ini 40. Tapi kan dia campuran bakteri sama yeast. Ragi. Sampai lebih banyak dong. Lebih banyak. Logikanya. Dan itu juga kalau nggak salah katanya berapa juta atau berapa miliar. Ini triliun. Iya. Kan dari ukurnya beda. Oh, ukurnya beda. Ukurnya beda. Oke. Tapi jadi Lactobacillus Sirotastrin bukan jelek. Dia lebih banyak di publis ya. Jadi udah lebih terkenal. Lebih terkenal. Karena memang banyak banget studi yang pakai Sirotastrin itu. Jadi udah lebih terdokumentasi manfaatnya. Sedangkan Kefir ini masih ya kayak separuh-separuh tradisional medicine campur sains lah. Jadi masih karena dia 40 macam bakteri susah banget. Karena yang mau pelajarin interaksi 40 bakteri ini. Jadi memang masih agak lebih susah. Dan yang paling utama adalah beda orang beda strain. Jadi kayak aku buat Nick kultur Kefir. Kalau ada orang lain yang buat belum tentu kita bakterinya sama. Karena tergantung dari suhu tergantung dari cara kita menang kulturnya ini jadi kadang-kadang bisa berbeda. Karena 40 macam bakteri anggap aja rebutan kan di tempat itu. Kadang ada yang kalah ada yang menang. Jadi tergantung kita treatnya gimana. Suhunya beda aja udah beda. Jadi kalau lebih dingin bakal lebih tinggi bakterinya. Kalau lebih panas lebih tinggi yeastnya. Jadi beda-beda. Karena kan saintis bikin dong penelitiannya. Dananya yang gak ada nih. Nanti kita dana tuh gue penasaran tuh gue tanya di podcast yang satu lagi ya. Ini pendanaan penelitian seorang saintis tuh sebenarnya dari mana sih? Janjian dari korporat besar anda ditipan. Ada lah. Beberapa ada loh. Ada ya? Bener kan kayak gitu ya? Bener ada yang kayak gitu. Jadi misalkan satu korporat pengen apa ya? Mengeluarkan suatu apa ya? Narasi tertentu bikinlah penelitian pendanaan. Bener ya? Jadi ngejaga 40 strain itu biar ada jumlahnya gak berkurang gak bertambah atau gimana tuh sebenarnya gimana caranya? Jadi of course trial and error ya. Jadi kita nih memang dari awal udah cobain berapa macem gitu. Jadi yang penting kan tujuan utama kita adalah ini harus bisa bermanfaat selain enak juga dan gak terlalu kuat ya aroma fermentasinya dan harus bermanfaat dulu. Jadi dulu memang kita coba beberapa batch terus kita mainin parameternya jadi temperaturnya lama fermentasinya kayak rasio kefir sama air rasio kefir sama gulanya itu juga kita perhatikan gitu. Jadi memang banyak banget yang harus to the point gitu sampai kayak kita harus ngukur pH-nya juga diambilnya waktu pH berapa itu ada semua prosedurnya gitu. Lu kompetitor gak sih untuk good day ini? Kompetitor banyak dong kalau kompetitor. Water kefir? Kalau water kefir sendiri ya water kefir sendiri ada sih aku pernah lihat waktu kita ke Bali ada water kefir. Tapi gak banyak kan? Gak banyak kalau water kefir tapi kalau naik lagi levelnya ke probiotik level kan udah lumayan ya ada kombucha, yakult itu kan ya semua banyak banget. Kalau kita naik lagi ke kayak kita di basar-basar event saingannya lebih banyak lagi karena kan kayak bahkan es jeruk pun juga saingan kita. Oke benar gak? Mungkin spesifik ke water kefir Kalau spesifik ke water kefir masih sedikit lah masih lumayan Blue Ocean lah. Iya makanya gue liatnya disitu sih gitu. Jadi kayak apa selama lo mainin nisnya spesifik ya kalau main minuman yaudah banyak banget oke kebayang-kebayang. Terus oke bro apa sih intinya kelebihan dari good day? Kenapa gue harus milih good day dibanding kompetitor? Kita dulu jamin ini bakteri kita masih hidup banget. Satu. Satu. Jadi kalau mau memutikan gimana ini dibiliin aja di suhu ruangan ini dua hari. Ini meletus kaleng ini. Bodak. Jadi bakteri kita ini masih hidup. Jadi kalau ditaruh di suhu yang bagus untuk dia yaitu suhu ruangan dia akan fermentasi lagi dan kan gasnya akan ketrap disini dan ini akan kalah kalengnya gitu. Jadi benar-benar masih hidup dibandingin sama produk di supermarket yang mau taruh di countertop satu minggu juga belum tentu rusak gitu loh. Karena mereka Bukan dibunuh ya. Karena namanya orang masuk supermarket itu akan lebih concern ke shelf life. Betul. Jadi mereka mau berusaha gimana supaya mereka bisa tahan lama di shelf life tanpa harus dikit-dikit retur. Retur kan rugi. Jadi memang di salah satu prosesnya mereka itu banyak yogurt yang disterilisasi terus ditambahin lagi bubuk yogurt di terakhirnya. Gimana? Kan kita mau beli bakteri baik yang hidup. Jadi di... Tapi realitinya gitu. Jadi setelah jadi yogurt sama mereka dimasak dulu. Mati dong. Jadi bakteri yang lama itu udah mati terus ditambahin lagi bakteri baru bentuk bubuk dicampurkan ke dalam yogurtnya baru itu dijual. Jadi bakteri barunya ini belum sempat aktif dulu. Hah? Jadi bakteri barunya ini gak aktif? Masih belum dia masih belum memfermentasi karena dia baru ditambahkan di akhir. Tapi kan ujung-ujungnya akan aktif lagi. Waktu kita makan ya akan aktif lagi. Oh jadi bakterinya itu dormant atau gimana sih? Jadi karena dia ditambahin dalam bentuk bubuk ya. Dan karena gak sempat kalau yogurt kan terutama harus suhu agak tinggi ya. Sekitar 30 berapa gitu kan baru dia bisa fermentasi. Jadi kan sedangkan kalau di kulkas kan dingin. Jadi dia bakterinya cuma nyampur aja. Belum ngapa-ngapain. Belum bangun. Oke. Kebayang. Berarti kalau dia udah gak dingin dia akan aktif lagi. Dia akan aktif lagi. Maka dia harus dipertahankan di suhu dingin. Di suhu dingin. Tapi karena dia bakterinya ditambahkan hanya di akhir. Jadi meskipun ditaruh di countertop seminggu pun dia masih banyak banget substrat yang bisa dimakan. Oke. Kebayang. Beda sama ini. Ini kita udah separuh udah habis substratnya. Karena kita udah fermentasiin gitu. Jadi kalau dibiarin lama juga dia akan meletus disini dan ada batasnya dia gak akan bisa tumbuh lagi. Oke. Terus berarti satu tadi ya kelebihannya adalah karena bakterinya hidup. Kita masih hidup banget. Yang kedua? Kedua kita pakai bahan-bahan alami. Jadi kita pakai warna-warna ini kan semua antioksidan. Jadi ada adot value-nya. Jadi terus kita pakai kita ada tambahin vitamin C. Kenapa tambahin vitamin C? Karena kita mau ini untuk menjaga kesehatan imun juga. Jadi kita tambahin 100% untuk daily vitamin C jadi sekitar 150 mg. Satu botol ini? Satu botol ini. Jadi kalau mau minum harus habis satu botol ya? Bisa habis bisa gak sih. Kalau gak dihabisin juga gak apa-apa. Kan vitamin C kita juga masih dapet dari source yang lain. Tapi yang dulu kita tambahin supaya pertama juga rasanya juga improve taste juga vitamin C itu. Karena itu orang familiar banget sama rasa vitamin C. Jadi itu enak. Terus kita gak pakai gula juga jadi kalorinya akan rendah. Oke, oke. Terus ada lagi? Ada 12 varian nih. Jadi kalau bosen satu rasa bisa coba-coba yang lain. Oke, keren-keren. Ini di bawah ada 6. Berarti pasti ada 6 lagi rasa yang lain. Warnanya beda-beda juga atau mirip-mirip? Kebanyakan warna kuning sih ya. Karena kuning ini yang paling common di bahan-bahan ya. Kayak kita ada yang nanas markisa itu kuning. Terus kita ada kunyit asam kuning. Kebayang-kebayang. Ada yang putih gak kebawa? Tapi putih itu kita dari peach sama pir. Putih makanya ya. Oke. Nice, nice. Terus ini tulisannya ada di sini this can is recisible. Ada angka 1 ini maksudnya apa? Angka 1 itu kode recicled untuk bahan dari PET. Oh, ada kodenya ya. Angka 1. Oh, yang biasa di bawah ya. Bener, di bawah ini ada angka 1-nya nih. Ada? Ada angka 1 PET ini di bawah. Oh, lo taruh lagi di sini. Iya. Biar orang... Supaya orang, kadang kan sekarang kan orang udah mulai ini ya, sadar tentang lingkungan ya. Jadi, kadang mereka bingung ini bisa di recicled apa enggak. Jadi, aku tulis besar-besar di sini. Ini bisa di recicled. Jadi, please buangnya di tempat sampah yang recicled. karyawan total berapa bro sekarang? Karyawan kita ada triliunan. Kan ini udah dalam sini. Ini karyawan kita nih. Bakteri dianggap karyawan dia. Iya kan dia yang mostly kerja dia. Kita cuma nyampurin kasih makan lah. Yang kerja semuanya. Oke. Terus, kita ada sesi pertanyaan dari publik. Pertanyaan pertama kan kemarin kita post tuh. Itu sebenarnya sebenarnya banyak yang ngasih. Apa sih? Pujian semua sih itu kebanyakan. Iya, katanya yang tadi gue bilang, wah gue percayalah kalau saintis nih yang bikin produk. Kayak gitu-gitulah. Tapi kita dapet pertanyaan juga nih ya. Gue bacain ya, satu. Apakah kefir lebih baik dari yogurt? Lebih baik mungkin hampir sama lah. Jawab diplomatisnya sih hampir sama. Karena kita berdua adalah probiotik. Jadi, seberapa banyak probiotik tetap aja lebih bagus daripada nggak makan sama sekali. Tapi kalau dibandingin secara nutrisi, yogurt itu ada, karena dia dari susu ya, jadi tentu saja dia ada kalsiumnya, dia ada vitamin-vitamin lain dari susu. Kalau kefir kan memang nggak ada, tapi kita dari buah-buahan. Jadi, ya plus minus lah gitu. Kalau dibilang lebih bagus, ya aku nggak berani dibilang lebih bagus kayaknya. Tapi jumlah bakterinya lebih banyak. Jumlah bakterinya lebih banyak. Kalau yogurt biasanya cuma 2-8. Kalau ini cuma, ini bisa 40. Tapi si kefir tuh nggak ada yang kayak tadi, yang kalsium atau apapun yang dari susu. Bener. Jadi, kan kehilangan dari nutrian susunya. Jadi, bisa pilih ya. Jadi, kita nggak bisa bilang lebih baik mana, berdasarkan apa dulu ya. Oke, bagus. Terus yang kedua, bagusan mana water kefir apa milk kefir? ini sama aja ya kayaknya ya. Skip aja ya kalau gitu ya. Oke. Yang ketiga, koko ganteng, kucing aku boleh dikasih kefir nggak? Boleh loh. Sebenernya kita ada varian, tadi lupa jawab ya, sebenernya kita ada varian untuk pet. Bener? Bener. Terus? binatang perlu probiotik. Kita kan bahkan ada tabletnya untuk probiotik untuk binatang ya. Tapi mungkin untuk kucing memang dosisnya kecil banget. Jadi, kalau kita jual itu untuk anjing sih mostly ya. Karena aku memang pelihara anjing juga, jadi kita kasih kefir juga. Oke. Kalau untuk kucing, bisa. Cuma sedikit banget dosisnya. Ini kalau buat anjing ngasihnya gimana? Campur di minuman ya? Campur minuman, aduk gitu. Campur minuman, aduk atau campur di makanannya. Gitu aja. Gue nggak melihara aja, gue nggak tahu ya. Jadi, gue pikir, gue dibuka mulutnya dikok. Gila itu lah. Oh nggak, dikacampur aja dengan minuman. Terus dia suka tuh anjingnya? Suka. Karena kan tetap ada aroma fermentasi kan unik buat dia. Jadi, suka banget. Dan bagus, beberapa customer kita juga bilang ke kita bagus banget hasilnya. Kayak pupenya jadi bagus. Kayak biasanya ada noda air mata itu bisa hilang. Oke. Yang punya hewan ya. Jadi, nggak cuma buat manusia. Bakteri juga baik untuk hewan. Ya, jangan lupa beli good day. Oke. Jadi, buat kucing, buat hewan boleh ya. Oke. Ini, kecuriga nih cewek deh kayaknya deh. Koko ganteng soalnya. Bro, tantangan selama bisnis apa aja nih? Tantangan selama bisnis. Terutama good day ya. Pertama edukasi sih kita. Karena ini produk yang sangat niche ya. Jadi, orang nggak tahu apa sih probiotik, apa sih kefir. Kita malah pernah waktu event ditanya, kefir apaan? Kafir. Atau kadang ditanya, kefir tuh ini daun jeruk itu. Beda lagi. Oh, beda. Kafir lime leaf kan ya. Jadi, memang namanya masih agak gimana-gimana. Kan kombucha lebih terkenal ya. Kalau kombucha udah hanya satu. Kefir pun kadang nanya, ini dari susu itu kah? Jadi, kita masih banyak banget challenge di edukasi. Iya, gue kira kefir tuh susu. Sayangannya. Makanya dari popularitas, kayaknya kombucha, mil kefir baru water kefir gitu. Jadi, memang kita agak susah untuk break that barrier pertamanya. Tapi itu, makanya dengan kita sering ngelakuin kayak bazar, pop-up store itu, kita interaksi sendiri sama customer. Jadi, kita bisa edukasiin mereka. Gimana caranya? Ngomong satu-satu, dijelasin? Jadi, kalau mereka nanya kan, ada kita yang bisa jawab gitu. Jadi, kalau kita bazar pun, masih kita sendiri yang jaga. Kita susah banget mau kasih karyawan jaga karena kan ilmunya banyak banget nih. Susah banget mereka bisa komunikasiin ke customer gitu. Dengan kita yang sendiri yang komunikasiin itu, feedback-nya lebih bagus. Jadi, kita banyak banget customer yang return juga karena mereka gembira gitu dengan jawaban yang mereka dapatkan. Selain edukasi apa lagi? Karyawan. Karyawan tuh salah satu yang nggak pernah habis-habisnya bikin kepala ini pusing. Makanya kita sebenarnya masih kecil ya. Kita masih satu. Dulu, masimal kita tiga karyawan kalau masa dulu. Tapi, karena karyawan tuh mereka nggak pernah punya sense of belonging kayak kita ya. Jadi, mungkin dia cuma, yaudah pokoknya jam kerja saya jam segini, di atas itu yaudah. Ya nggak ada toleransi gitu loh. Jadi, kadang susah juga karena fermentasi ini time dependent gitu loh. Jadi, kadang kita perlu, ya kalau kita harus malam, kita pun kita kadang-kadang jam 10 malam, jam 11 malam masih harus kembali ke ruko untuk ngecek ini udah selesai belum fermentasinya gitu loh. Sedangkan karyawan nggak akan mungkin mau kan ya. Oke. Jadi, masih susah disitunya. Wow. Apa lagi selain itu? Dana mungkin ya. Dana kun selalu kalau bisnis selalu limiting factor juga. Terus mungkin kalau untuk kita adalah ini, kayak where to take this to next level gitu. Karena kita kan dulu nggak ada background FNB. Kita berdua nggak ada FNB, kita nggak ada bisnis background juga. Jadi, semuanya ini kita ya sambil merabah-rabah gitu. Jadi, memang kadang ada salah, ada ininya, tapi ya tetap yang penting kita bisa maju terus. Emang butuh dana berapa bro? Langsung ditanya gitu. Eh, siapa tahu ada investor disini yang mau suntik dana kan? Boleh banget dong. Mau di spill nggak kira-kira butuh dana berapa? Belum ngitung sih ya. Belum ngitung ya. Oke, mungkin yang tertarik. Pokoknya tulis cek kosong aja nanti kita ngisi. Kalau yang tertarik mau invest di Good Day, mumpung masih apa? Masih di tahap apa ya? Seed ya sebutnya ya. Bisa nanti kontak langsung sama foundernya. Terus, untuk marketing dan promosi selama ini ngapain aja selain Bazar? Kita Instagram. Ini kita Instagram jadi Instagram Ads kayak tadi. Terus, akhir-akhir ini aja baru nyobain Tokopedia Ads. Karena kita kan mostly dari Tokpadnya jadi Tokopedia Ads juga. Jalan nggak Tokpad? Tokpad Ads lumayan loh jalan. Lumayan. naik banget waktu ini kan kebetulan minggu lalu habis saldonya. Jadi begitu saldo habis kerasa kok turunnya kok. Turun. Yang diincar apa nih keywordnya? Maksudnya kalau kayak fermentasi gini. Kita yang lalu pakai minuman fermentasi kombucha sama Oh, ngincar-ngincar itunya ya. Iya. Karena kan kita pengen muncul juga. Orang pengen kombucha ini alternatif lain kan ya. Jadi memang kita ngincar itu. Lumayan mahal juga karena keywordnya lumayan banyak. Jadi lumayan kosnya lumayan gede per kliknya gitu. Oke. Ads, Bazar, terus apa lagi? Apalagi ya? Kita sementara masih dua itu sih. Paling efektif apa? Bazar. Udah berapa Bazar ikut? Kalau dari jumlah ininya ya. Kita udah hampir 20-an sih sejak kita mulai. Tapi kalau dari jenisnya nggak banyak. 20 Bazar lumayan loh. Kita milih banget. Jadi kita nggak ikut Bazar yang campur-campur. Jadi kita selalu ya kita beruntungnya ya. Waktu kita dulu awal buka kita kenal sama temen. Dia bilang lu harus ikut lu harus ikut Bazar. Terus kan aku tanya Bazar apa yang bagus? Dia langsung jawab pertama Bright Spot. Terus gue tanya Bright Spot apaan? Karena kan bukan orang Jakarta nggak tahu Bright Spot apaan. Ternyata Bright Spot itu gede banget kan. Di sini kayak kayak almost the most prestigious di Jakarta Selatan tuh Bright Spot itu. Terus dia bilang ini bagus ini banget. Rame selalu rame nggak pernah sepi. Ya kita iseng-iseng lah daftar. Padahal baru dua bulan IG aja dulu baru enam post loh. Baru enam post kita daftar. eh suruh kirim sampel. Kita eh beneran ini kita daftar sampel gitu. Terus kita kirim kan. Waktu kita kirim juga karena nervous nggak tahu kenapa ya. Pokoknya waktu kita bilang kita bisa dikirim sampel semua orang udah bilang guys lu nggak boleh telat. Bright Spot nggak toleransi telat dan segala-galanya gitu kan. Jadi kita pas apesnya ketabrak di jalan tol gitu. Ketabrak di jalan tol tapi untungnya nggak sampai yang harus turun dan ribut-ribut jadi kita langsung lurus aja sampai ke sana. Dan dulu karena kita masih jualnya di cup ya kita belum di kaleng ini. Jadi kita dulu itu bawa botol-botol fermentasi di bagasi mobil. Kita bawa konsentrat-konsentrat kita di bagasi mobil semua maksudnya mau nyampur di sana. Sana di lapangan parkirnya kita nyampur baru kita bawa ke kantornya gitu supaya fresh. Nah karena ketabrak beberapa tuh pecah di mobil. dan tunggu paginya aduh ini apes banget ini apaan sih. Terus akhirnya sampai sana untungnya mereka mau ngerti kita telat kayak tiga menit oh berapa gitu. Mereka mau ngerti terus kita ceritakan kita nyoba ngobrol terus Mereka bilang yaudah boleh pulang. Kita kan gak tau keterima apa enggak gitu kayak bener-bener gak ada respon apa-apa gitu. Terus gak lama berikutnya kita dapet gitu. Waktu dapet pun kita juga stres banget karena dulu kita di cafe kan paling cuman sehari keluar berapa porsi sih gitu loh. Terus sama temen-temen bilang kalian harus bisa buat segini banyak kayak 2000 porsi atau berapa gitu. Kita mikir gimana caranya mau fermentasi segitu banyak. Karena itu very short period kan jadi kalau kita bayangin 2000 cup aja itu berarti kalau satu cup itu 400 mili itu kan udah hampir berapa ratus liter cafe kita harus produksi hanya dalam waktu beberapa hari. Lalu kita mikir gimana caranya-gimana caranya. Terus akhirnya puter-puter otak kita bisa kita coba kita tes kalau cafe-nya kita buat hari ini seberapa lama dia baru berubah rasa. Jadi kita akhirnya kita nyoba masih bisa. Jadi kita mulai kayak pile up stok yang kefir. Tapi waktu di hari bright spot-nya sendiri habis semua. Berapa ribu tuh habis? Kita hampir habis 2000 cup itu. Sehari? Tiga hari. Tiga hari. Itu kita gak berhenti membuatnya dari pagi sampai malam. Jadi buka jam 10 sampai tutup. Tutupnya jam 10 tapi orang tuh masih ngantri sampai jam 11. Masih ngantri. Jadi kita tuh masih mixing makanya kita bilang tahun depan gak bisa kayak begini. Ini torture buat asli. Kita gak sempet kayak toilet break gak ada loh. Gak ada toilet break. Makan-makan. Makan sih masih ada kita sempetin sedikit ya kita sempetin. Terus kita mikir tahun depan gak boleh gitu. Jadi harus ubah kemasan. Makanya akhirnya kita nyoba kaleng. Kaleng itu ya. Jadi kaleng ini kan kita udah repotnya udah duluan kan jadi tinggal jualnya aja. Berarti ikut bazar ini emang marketing atau emang cuannya? Dua-duanya. Untungnya kita belum ada bazar yang kita boncos ya. Jadi so far bazar kita oke terus. Tapi semua berawal dari breastport tuh. Jadi breastport tuh bener-bener membuka pintu untuk kita. Semua bazar langsung say yes, say yes, say yes karena kita udah pernah ikut breastport. Bahkan dapet kayak titawan yang buka di mal, di apa tuh banyak banget dari breastport. Ah oke. jadi buat UKM nih yang mau ikut bazar inchar breastport itu ya. Bener banget. Tapi emang ya kita dulu mungkin beruntung banget yang bisa dapet padahal kita masih muda banget. Instagram kita masih non-existent lah waktu itu sebenernya. Tapi mungkin karena produk kita dulu kan unik ya belum ada kompetitornya kalau di pasar jaksel gitu. pengalaman apa yang paling berkesan selama lo jalanin usaha ini? Ketemu sama orang-orang gede sih. Nggak pernah nyangka kan kayak aku dari Surabaya ke sini nggak nyangka lah bakal kayak dari breastport sendiri kita bisa kenal sama presidirnya OVO. Kita bisa kenal sama orang dari Krakatau, Stil, dari macem-macem gitu. Semuanya kayak nggak pernah nyangka gitu. Kayak bisa ngobrol sama artis atau apa gitu. Nggak pernah. jadi lumayan lah jadi kita mau apa yang ngomongnya jadi kayak kita mau membuat ini supaya terjangkau ke semua orang juga kan jadi begitu kayak customer juga bilang testimoni-testimoni mereka itu kayak wah ternyata produk gue nggak cuma minuman doang bener-bener ada manfaatnya gitu untuk orang-orang. Sebutin brand lokal yang lo suka makanan, minuman, snack. Masing-masing satu nih. Makanannya brand lokal kalau brand lokal nih sekarang lagi suka Mbak Paul jadi Mbak Paunya Koko. Mbak Paunya Koko. Di bahasa juga banyak tuh. Kayaknya pernah kelihatan nggak? Oh tau-tau. Kayaknya gue ini deh mau undang dia juga deh. Oh gitu. Dikenalin sama Ica kalau nggak salah tapi gue lupa udah kontak atau belum gitu. Apalagi negosiasi gue lupa deh kalau nggak salah. Itu bener-bener favorit gue sih saat ini. Itu enak banget buat sarapan buat Mbak Paunya Koko. Kalau minuman ya minuman waktu kita ke Bali dulu waktu kita ke Bali ada kooperasi unit desa atau apa namanya Kud itu dia jual cashew milk home cashew milk itu enak banget. Enak banget. Sampai kita bawa pulang. Merknya apa? Merk dia sendiri. Belum dijual di tempat lain. Jadi bener-bener yang lu dia pun nggak nyaranin untuk dibawa pulang sebenarnya. Minum langsung. Dia bilang kalau bisa minum langsung jangan dibawa ke Surabaya waktu itu kita akan Surabaya perjalanan berapa jam itu. Dia sebenarnya nggak nyaranin cuman kita bilang nggak apa-apa kita bawa kota es kok. Jadi kita langsung. Oke. Terus snack. Snack apa ya? Snack aku. Mbak Pao tuh Mbak Pao makan apa snack ya? Iya makanya dua-duanya udah masuk ya sebenarnya. Itu ada restoran deh satu deh. Restoran banyak sih di BSD. Yang lu suka apa? Satu. Tapi nggak tau itu lokal apa nggak ya. Aku lagi suka banget sama Sumo Matsu. Sumo Matsu lokal apa bukan ya? Makanan Jepang sih dia. Oke. Nggak tau gue nggak tau lokal atau bukan. Tapi lu suka itu lah intinya ya. Iya paling suka itu di BSD. Karena kurang kurang banyak main ke Jakarta sih. Jadi BSD. Anak BSD banget ya. Anak BSD. Kira-kira 5 tahun ke depan lu ngerasa Gute bakal gimana? Hopefully kalau kita udah semua perizinan udah ini kita mau coba masuk-masukin ke tempat-tempat lain lah. Jadi so far ini kita memang baru nyoba sampai ke Bali lah. Kita udah sampai Bali. Tapi kita mau lebih ke banyak titik lagi. Kita mau perkuat di B2B juga. Jadi kan ini potensialnya untuk B2B cukup gede. Apalagi kayak di Bali untuk dijadikan mocktail itu bisa banget gitu. Jadi kita mau coba mengarah ke sana. Terus kalau bisa sih offline lagi sih ya. Cuman dengan offline kita nggak mungkin cuma jual kaleng aja. Kita akan aring di produk-produk lain. Bro kasih ini dong saran untuk para UKM di Indonesia yang ngedengerin kira-kira mereka bisa belajar apa nih. Boleh silahkan. Soalnya untuk UKM ya yang pasti jangan pernah takut lah. Jadi kadang kita tuh selalu takut-takut untuk maju. Jadi kadang kalau kita takut untuk maju kita nggak pernah tahu loh kalau kita beneran coba itu selalu akan ada jalannya gitu. Yang kita hadapin gude juga kayak gitu. Jadi dulu itu takut banget kita takut buka offline kita takut buka bazar. Tapi setiap kali kita coba selalu aja akan ada orang yang membantu. Jadi jangan takut karena kamu nggak pernah sendiri. Gitu aja ya. Oke. Nggak kerasa nih. Udah hampir sejam kayaknya ya. Bro terima kasih banget udah mampir ke podcast The Spice Guy. Terus mungkin abis ini kita podcast lagi ngomongin itu ya tentang bioteknologi itu menarik banget kayaknya. Oke terima kasih banget. Sekali lagi sampai ketemu di episode selanjutnya.